Ada kamar-kamar, ada bangunan-bangunan yang diperuntukkan oleh Allah Ta'ala Surga-surga tersebut, kamar-kamar, kafling-kafling yang ada di surga istana-istananya diperuntukkan Kata Rasulullah, untuk siapa Rasulullah istana-istana tersebut? Bagi mereka yang ucapannya indah, bagus, santun, lemah lembut Dan juga memberi makan kepada sesama manusia Dan sering berpuasa dan bangun malam tahajud tatkala manusia tidur dalam lelapnya Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan anugerah yang luas kepada kaum muminin di dalam surga Dan orang fugoro, kaum muslimin masuk surga lebih dulu 500 tahun lebih dahulu dibandingkan muslimin yang kaya raya Muslimin fugoro yang fakir miskin masuk surganya itu 500 tahun lebih dahulu Sebelum orang yang kaya raya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan di surga itu terdapat sungai-sungai yang indah dan juga manusia surga itu dibesarkan tubuh mereka itu di surga Tubuh mereka itu tingginya sekitar 30 meter Mendekati sekitar 30 meter tinggi tubuh orang-orang yang masuk ke dalam surga tersebut Dan minimal nikmat yang didapati oleh penghuni surga Orang yang paling miskin di dalam surga Dia diberikan kenikmatan surga itu seperti dunia 10 kali lipatnya Memiliki seribu pembantu Memiliki 72 pasangan Dan juga memiliki 72 bidadari di dalam surga Dan dia merasa gak ada orang yang lebih nikmat dari dia di dalam surga tersebut Dan pintu-pintu surga jumlahnya ada 8 dan juga derajat-derajat surga sejumlah ayat-ayat Al-Quran Al-Karim Semoga Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya Amin Ya Rabbal Alamin Lillazina ahsanu al-husna wa ziyadah Untuk orang-orang yang berbuat kebaikan Allah Ta'ala peruntukkan bagi mereka surga Kenikmatan yang ada di dalamnya Dan juga ziyadah plus apa plusnya Memandang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah berfirman wujuhu yuma izin nazirah Ila rabbiha nazirah Wajah di hari tersebut Riang gembira bercahaya Wajah yang kelak akan menatap melihat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Rasulullah menyatakan ketika penghuni surga masuk ke dalam surga Maka Allah Ta'ala berkata kepada mereka Maukah kalian aku berikan sesuatu tambahan bagi kalian Mereka menjawab Ya Rabb bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga Engkau terangi wajah kami Engkau selamatkan kami dari api neraka Maka Allah Ta'ala bukakan hijab terhadap orang-orang surga tersebut Dan mereka memandang kepada Allah Dan mereka tidak pernah merasakan kelezatan yang lebih lezat Daripada memandang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan inilah makna firman Allah Ta'ala Lillazina ahsanu al-husna wa ziyadah Bagi mereka yang berbuat ihsan Bagi mereka surga Dan tambahan di atas kenikmatan surga Dengan melihat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kita semuanya sebagaimana disebutkan Kalian akan memandang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nyata Bagaimana caranya? Caranya adalah tidak bisa dicerna oleh akal manusia Tanpa sisi, tanpa sudut, tanpa arah Dengan cara yang patut bagi kesucian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka kata Rasulullah SAW Jika ingin kalian menginginkan nikmat tersebut memandang kepada Allah Maka berupayalah Jangan sampai kalian meninggalkan sholat subuh Dan juga melaksanakan sholat yang benar Sholat subuh dan sholat asar dengan sebaik-baiknya Salat subuh dan sholat asar kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya Dan disebutkan bahwasannya Ketika para penghuni surga Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan penghuni neraka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika semua penghuni surga sudah masuk Maka Allah Ta'ala memanggil mereka Wahai Ahlil Jannah Apakah kalian ridho Puas dengan anugerah yang aku berikan kepada kalian Mereka menjawab Ya Allah Bagaimana kami tidak ridho Sedangkan engkau sudah masukkan kami ke dalam surga Engkau selamatkan kami dari api neraka Maka Allah Ta'ala nyatakan maukah kalian aku berikan nikmat yang lebih daripada ini semua Mereka menjawab tentu saja Ya Rabbana Maka Allah Ta'ala nyatakan Pada hari ini aku limpahkan keridhoanku kepada kalian Dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita surga dan memandang Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan ketahuilah jangan sekali-kali kita putus asa Dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesungguhnya rahmatku mencakup segala-galanya Amatlah luas rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kita adalah sesuatu yang insyaAllah masuk di dalam rahmatnya Allah Ta'ala Nabi Ibadih Anni Anal Ghafur Rahim Beritahu kepada hamba-hambaku Sesungguhnya aku adalah Allah yang maha pengampun, yang maha penyayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman kepada Nabi Muhammad SAW Katakan wahai hamba-hambaku Yang sudah banyak berbuat kezaliman, kejahatan, kemaksiatan terhadap dirinya sendiri Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa Dan Allah maha pengampun, lagi maha penyayang Barang siapa yang berbuat kejahatan, menzalimi dirinya sendiri Kemudian dia memohon ampunan Allah Maka dia akan dapati Allah Ta'ala, maha pengampun, maha penyayang